Kabar gembira bagi masyarakat Kota Lubuk Linggau, saat ini Wali Kota Lubuk Linggau HGSN Pranaputra Sohe telah melaunching pembentukan unit kerja kantor UKK Kemigrasian Kelas 2 Non-TPI Kota Lubuk Linggau. Dan sekarang masyarakat Kota Lubuk Linggau sudah bisa membuat paspor sendiri di Kota Lubuk Linggau. Wali Kota Lubuk Linggau HGSN Pranaputra Sohe resmi melaunching pembentukan unit kerja kantor keimigrasian kelas 2 Non-TPI Kota Lubuk Linggau. Yang bertempat di lingkungan kantor DPM PTSP Kota Lubuk Linggau, Keluran Majapahit, Kecematan Lubuk Linggau Timur 1, pada Selasa 28 Februari 2023. UKK ini langsung diresmikan oleh Kepala Kanwil Kemenkumham, Sumatera Selatan. Dr. Ilham Chaya, Kepala Devisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham, Sumatera Selatan. Firdaus, Wali Kota Lubuk Linggau HGSN Pranaputra Sohe. Didampingi Wakil Wali Kota Sulaiman Kohar, Sekda, Sekwan, serta seluruh OPD Kota Lubuk Linggau. UKK kantor imigrasi kelas 2 Non-TPI ini nantinya akan memberikan kemudahan kepada masyarakat Kota Lubuk Linggau dalam melakukan pengurusan dan pembuatan paspor, di mana selama ini kantor imigrasi hanya ada di Musirawas. Wali Kota Lubuk Linggau, HGSN Pranaputra Sohe menyampaikan, saat ini masyarakat sudah bisa membuat paspor di Kota Lubuk Linggau, tanpa harus membuat di tempat lain. Dan tidak hanya itu, kantor sifatnya masih sementara, karena kita sedang membangun kantor imigrasi Kota Lubuk Linggau. Imigrasian di Kota Lubuk Linggau, jadi antinya adalah orang sudah bisa bikin paspor di Kota Lubuk Linggau. Tidak harus ke tempat lain, tapi sudah bisa di Kota Lubuk Linggau. Dan tidak hanya itu, ini mungkin sifatnya sementara, tapi kita sedang merintis, bukan merintis, sedang membangun kantor imigrasi Kota Lubuk Linggau. Dan ini kita hibahkan nama untuk membangunkan kantor dan nanti ini akan kita jadikan kantor imigrasi. Setelah kantor ini selesai, maka bayan UKK ini akan pindah ke kantor. Ini yang ingin saya. Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkum HAM Provinsi Sumatera Selatan, Dr. Ilham Jaya menyampaikan, kantor wilayah kementerian hukum dan HAM sangat mensupport apa yang menjadi kehendak Pak Wali Kota. Oleh karena itu, kita launchingkan UKK pelayanan keimigrasian ini. Dan ini merupakan satu bentuk visioner yang kami support habis. UKK keimigrasian Kota Lubuk Linggau ini merupakan pembuatan UKK tercepat di Indonesia. Karena pengecekan tersebut biasanya melalui proses yang lama. Dan pendapat sangat mensupport apa yang menjadi kehendak Pak Wali Kota. Nah, karena itu UKK hari ini kita launchingkan dulu pertama kelab pelayanan keimigrasiannya. Dalam bulan ke depan, kita launching juga kantornya langsung. Kami namin, ke keimigrasian. Mudah-mudahan. Kami dari kantor wilayah kementerian hukum dan HAM mensupport habis. Mudah-mudahan dalam waktu singkat buka kanya.